Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tani masak ini Hari ini Saya mau mengaplikasikan Penyemprotan kedua pada lahan sawahnya Bapak Ahmad Yunin Ini lahannya Silahkan disot dulu Yang mana Waktu Umur 12 hari Sudah dilakukan penaburan Pupuk lainnya atau pupuk uria Sekarang saatnya Untuk penyemprotan yang kedua Yang pertama Itu lahan Sudah ini Yang kedua kalinya untuk penyemprotan Dengan menggunakan Pupuk organik Eco farming Ini dia pupuknya dan ini Bahan yang sudah diaktifkan Ini pupuk organik eco farming Ini bahan yang sudah diaktifkan Untuk menggunakan dosisnya Saya akan menakar Sesuai aturan Yang tertera di Label Atau aturan pakai pupuk organik eco farming Yaitu penyemprotan Penyemprotan tanaman Hanya dibutuhkan 20-40 cc Per tanknya Tutup ini Yaitu 15 cc Jadi 2 kali tutup ini Plus ditambah nanti dengan suntikan Yang 10 cc nya Sebelum teman teman Tani Masak ini Menonton Lebih lanjut Video penyemprotan ini Jangan lupa Tekan subscribe Dan tombol loncengnya Agar Mendapatkan Notifikasi langsung Dari channel Tani Masak ini Kita mulai Untuk Penakaran Biang eco farming 15 15 Terus Saya akan menggunakan Jarum suntik Kurang 10 cc Satu Ini Jarumnya Cuma hanya 3 mili Satu Dua Sembilan mili Dan tinggal Satu mili Jadi totalnya 40 mililiter Dalam satu Tengki Setelah itu Akan diisi penuh air Sekitar 14 Sampai 16 Liter Waktu penyemprotan Baiknya dilakukan Sebelum jam 9 Atau Masih pagi Karena Menurut penelitian Para ahli Karena saya bukan ahli Cuma mendengar Dari pala ahli-ahli Para ahli-ahli itu Baiknya penyemprotan Tanaman itu Dan tanaman itu dilakukan Sebelum jam 9 Karena Dari sebelum jam 9 itu Pori-pori tanaman itu Masih terbuka Atau Penyerapan nutrisi itu Lebih aktif Jadi jangan sampai Penyemprotannya itu Siang hari Atau Tengah hari bolong Jadi Supaya Kita harus mengikuti Sesuai aturan Yang sudah tertera Di Label Pupuk organik Eco-farming Terus Setelah cuaca Mendung Jangan sampai Kita Setelah semprot itu Kehujanan Karena Nanti Kualitas pupuknya itu Akan menurun Dan akan terbawa Air Atau Anyut Jadi Baiknya kita lihat Cuaca juga Kalau cuaca mendukung Cerah Baru kita lakukan Penyemprotan Ini Yang sudah Diberikan pupuk Organik Eco-farming 40 cc Dalam satu Tengki Silahkan ditutup Terus langsung Diaplikasikan Dan akan Menggunakan Dua Tengki Ini Sedang dilakukan Penyemprotan Oleh Bapak Warli Nyilinguk Yok Jempol Kek Nah Sedang Dilakukan Proses Penyemprotan Dan saya Juga Nanti Akan Turun Untuk Menyemprot Lahannya Langsung Supaya Cepat Selesai Karena Ini Tidak Mengandung Kimia Jadi Tidak ada Peralatan Masker Apa Tidak ada Sekarang Kita Aplikasikan Pada Tengki Yang kedua Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kedak ada Tidak ada 1 2 3 1 mili tank yang kedua telah diisi pupuk organik ecofarming nanti akan saya isi air isi air penuh terus nanti diaplikasikan tani masak ini atau pemakai pemula pupuk organik ecofarming akan terasa mustahil karena 1 tank hanya membutuhkan 40 cc untuk semprot tanaman tapi karena senyawanya itu aktif maka kita jangan ragu untuk melakukan seperti aturan pakai ini yang sawah lahannya pertama sudah disemprot hasilnya alhamdulillah bagus mudah mudahan nanti hasilnya melimpah amin amin ya teman-teman sahabat tani masa kini ini adalah sedang dilakukan penyemprotan yang kedua pada hari ke-14 setelah tanam yang dilakukan langsung dan dibimbing atau didampingi oleh Bapak Iwan Langsung dari PT Bes Bandung dan juga ditemani oleh Bapak Warli bagi teman-teman yang belum subscribe silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel ini terutama pada perkembangan pemakaian pupuk organik ekofarming agar kita bisa bersama-sama menyaksikan belajar bersama dalam pengaplikasian pupuk organik ekofarming ini Alhamdulillah tanaman subur bertumbuh dengan baik mudah-mudahan bisa terus berkembang sehingga menghasilkan mengeluarkan padi yang sangat berkualitas sehingga bisa menguntungkan bagi para petani khususnya bagi sawahnya Bapak Ahmad Yunin dan ini sebelah kirinya ini punya tetangga yang tidak menggunakan pupuk organik ekofarming selisih tanam adalah satu hari berarti duluan punyanya berarti duluan tanam punyanya Bapak Ahmad Yunin kemudian hari berikutnya esok harinya punya tetangganya nah ini adalah Bapak Warli langsung dari PT.BES Bandung beliau sedang mengaplikasikan sekaligus mendampingi memantau daripada pengaplikasian pupuk organik ekofarming ini semangat 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 nah ini adalah Bapak Iwan sama dari PT.BES Bandung dia terjun langsung mengaplikasikan pupuk organik ekofarming sekaligus memantau mendampingi daripada pengaplikasian pengaplikasian pupuk ini dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui ataupun ingin memesan produk ekofarming ini silahkan bisa menghubungi nomer yang ada di deskripsi Alhamdulillah proses penyemprotan sudah selesai tinggal menuju pulang dan ini lahan yang baru disemprot satu kali setelah tanam umur 15 hari Alhamdulillah lumayan 2000 rupiah yang penting mudah-mudahan hasilnya subur melimpah goberkah noribah sekian dari saya salam tanim masa kini wassalamualaikum marong pendula yuk berlatu ben dimet manis wuih ini manggu woyh gila raga 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 Terima kasih.